Intro Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal bab jaringan Pada soal kali ini ditanyakan mengapa tulang bisa bersifat keras Untuk dapat menjawab pertanyaan kali ini, kita harus mengetahui Pembentukan tulang keras berawal dari kartilago yang berasal dari mesenkim Tulang keras tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang yang membentuk lingkaran Di tengah sel tulang tersebut terdapat saluran havers Pada tulang keras banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perkat Matrix akan mengeluarkan kapur dan fosfor yang menyebabkan tulang menjadi keras Proses pengerasan tulang tersebut disebut dengan penulangan atau osifikasi Sehingga jawaban dari soal kali ini adalah Alasan mengapa tulang bersifat keras dan kuat karena Matrix tulang Mengalami proses osifikasi Berikut adalah jawaban dari soal kali ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!